Hai assalamualaikum Hai guys welcome back to my channel selamat datang kembali dekat channel Maci kejap-kejap 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 haa macam tuh Hai semuanya sahabat online family Maci apa kabar anda semua guys Maci harap semuanya sentiasa sihat selalu dipermudahkan segala urusan dan melalui rezekinya amin tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasanya Oke di video kali ini Maci akan tengok satu video ini adalah warga Papua Nugini berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia saya boleh kalau bukan Bapak Jokowi yang sudah buatkan PLBN Sota PLBN ini apa ya ya PLBN pos lintas batas negara Oh terpadu Sota di Kabupaten Merauke provinsi Papua Oke resmian PLBN Sota ditandai dengan penandatanganin penandatanganan prasasti oleh Presiden Jokowi Jokowi di Dodo di Merauke Wow lagi-lagi Bapak Jokowi menunjukkan hasil kinerja di Papua ya guys ya video ini Maci dari pada channel info pagi jangan lupa tetap support channel info pagi Maci akan letak dia punya link dekat description box jangan lupa ya guys ya klik link to support channel info pagi dan jangan lupa juga jangan lupa juga tetap support channel Maci channel Maci semakin berkembang dan semakin semangat dalam menunaikan rikas-rikas daripada ada semuanya okelah dah balik kita bong-bong masa makcik pun dah penasaran nak tengok video ini kita langsung saja tengok sama-sama let's go Oke guys jem ini dia penting futura Presiden to Republic of Indonesia thanks very much okay Oh ini dia PLBN sota pos intas batas negara Oke pos intas batas negara Wow cantik Garuda Bangga jadi warga perbatasan PLBN Sota, Papua Ya Allah, macam ini Airport Bandara Yang membangun dari pinggiran melalui pengembangan Pos lintas batas negara terpadu PLBN Sota yang berada di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Tujuan pengembangan PLBN adalah Untuk menjadikan kawasan perbatasan negara Menjadi beranda depan yang dapat dibanggakan Sota merupakan distrik Yang berada di wilayah Kabupaten Merauke Dengan jarak sekitar 80 km Dari Merauke dan PLBN Sota Dapat ditempuh dengan 2 jam perjalanan darat Lokasi PLBN Sota Tidak jauh dari Tugunol Kilometer Merauke Sabang PLBN ini menjadi pintu masuk Maupun keluar ke negara tetangga Papua New Guinea Pengembangan PLBN terpadu Sota dilaksanakan oleh Direkturat Jenderal Cipta Karya Selama 8 bulan pada tahun 2019 Dengan lingkup kegiatan pada zona inti berupa pembangunan Gedung utama Gerbang Tasbara Monumen Tasbara berupa Batung Garuda Checkpoint dan Utilitas Sedangkan zona sub inti terdiri dari Mes Pegawai PLBN Patung Soekarno Res area dan tempat ibadah Pasar perbatasan dengan fasilitas 13 kiosk Terutama pelintas batas antar negara PLBN Sota pada umumnya dilintasi oleh sekitar 30 orang per hari Pada tahun 2019 Penduduk Papua New Guinea yang memasuki Merauke mencapai 4000 orang atau sekitar 300 orang setiap bulannya Sebelum adanya PLBN Sota Penduduk Papua New Guinea yang masuk ke Indonesia dalam keadaan tidak terarah Namun setelah dibangunnya pos lintas batas ini menjadi lebih teratur dan terdata dengan baik Oh, Papua New Guinea bukan masuk ke Indonesia Oh, ini gara gitu ya Keberadaan pos lintas batas yang dilengkapi pasar dengan kiosk-kiosk Menjadikan ekonomi mereka semakin lebih baik Sebelum adanya PLBN ini mereka berjualan hanya dengan beralaskan karung di belakang patok-patok perbatasan Tapi sekarang mereka bisa berjualan hingga jam 9 malam karena ramahnya pengunjung dari sebelumnya yang hanya bisa dilakukan siang hari saja Mereka mengaku senang dan berterima kasih kepada pemerintah atas bantuan tersebut Bisa jualan sampai jam 9 malam karena pengunjung ramahnya Karena pemerintah sudah bantu kita orang Sudah buat baguslah kami punya tampu Saya amat berterima kasih adanya bantuan tempat jualan ini sama Pak Persiden Jokowi Terima kasih sama semuanya yang menyusahakan supaya saya bisa punya tempat sendiri Melalui pengembangan PLBN terpadu Sokta ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemukiman kawasan perbatasan Yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang handal Sehingga menjadi kawasan perbatasan yang berdaya saing Serta menjadi beranda terdepan kebanggaan Republik Indonesia Kalau dulu sebelum dibangun PLBN kami untuk kepengurusan perlintasan itu masih sangat susah Karena pos imigrasi masih terpisah dengan custom dan karantina Tetapi sekarang dengan adanya dibangun pos PLBN kita sudah semakin mudah dalam kepengurusan Sehingga itu akan memberikan apresiasi dan terima kasih banyak untuk Bapak Presiden Saya sangat menghargai Bapak Presiden yang telah membangun Yang sudah melewati perbatasan tanpa masalah apapun Saya hanya langsung datang laporan Oke Saya berterima kasih kepada Presiden Jokowi Tolong memberikan kemudahan kepada kami Bapak Presiden Jokowi 30.000 harganya dia bagi berapa Ya Allah Bapak Presiden Jokowi Masya Allah Kembali berapa itu Walauk Bapak Presiden Jokowi ya guys ya Masya amat bangga Ini baru terjadi jendira sekali Yang tidak pernah terjadi baru terjadi Apalagi orang nomor satu beli malam ke barang Mama rasa jendira di situ Mama rasa senang Yang ada perben kami dapat rupa tempat berjualan Yang tadinya memang ada berdiri-berdiri di pinggiran Tapi terima kasih Untuk siapa tempat bisa jualan Apa sih yang kita punya Terharulah wajib Kawasan perbatasan adalah beranda depan Indonesia Yang mewakili wajah bangsa Yang harus terus kita bangun agar bisa menjadi representasi kemajuan Indonesia yang membanggakan seluruh warga kita Karena itu sejak tujuh tahun terakhir Saya telah memperintahkan untuk membangun kembali pos lintas batas negara Di berbagai titik di seluruh tanah air Dengan wajah baru Dengan tampilan baru Seluruh tanah air ya Dan juga yang penting dengan cara-cara pelayanan yang baru yang lebih baik Yang menjadi cerminan Komitmen kita untuk membangun Indonesia dari kawasan perbatasan Hadirin yang saya hormati Pos lintas batas negara terpadu Sota Sota merupakan PLBN ke-8 yang kita bangun di perbatasan Indonesia PLBN ke-8 yang dibangun sama Pak Sotok ya PLBN ke-2 di Papua setelah PLBN Sko di Jayapura Saya melihat PLBN Sota ini dibangun dengan konsep yang terintegrasi Memiliki fasilitas yang lengkap Ada bangunan komersial Ada fasilitas umum dan sosial Ada mes pegawai, tempat ibadah Ada pasar Ada jalan pedestrian, area parkir Juga infrastruktur pendukung lainnya Saya berharap PLBN Sota ini akan memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih nyaman Kaan Sota ini akan menyebabkan ibadah Masyarakat Indonesia yang melintasi perbatasan Indonesia Menuju Papua, Nugini dan meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan Serta mendorong pertumbuhan sentra-sintra, perekonomian baru dan membuat masyarakat di perbatasan semakin cinta dan bangga terhadap negara kita Indonesia ya terbaik oke setelah tadi ucapan warga Papua Negini berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia yang sudah membuatkan PLBN Sota pos lintas batas negara jadi warga Papua Negini dan juga warga Indonesia yang akan melakukan mereka melintas semua urusannya dipermudah sekarang ini semua urusan mereka dipermudah ya guys ya baru Makcik tahu rupanya Papua Negini itu dia tak sama dengan Indonesia ya oh dia membentuk negara sendiri ya guys ya bukankah Papua Negini itu dulu satu negara dengan Indonesia guys coba kamu komen nanti ya Makcik macam confused sikit disitu Makcik ingat ini Papua Negini ini adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia tapi apapun terima kasih banyaklah untuk Bapak Jokowi karena telah membangun perbatasan-perbatasan pos lintas perbatasan di negara di negara Indonesia ya ada delapan sudah PLBN yang sudah dibangun oleh Bapak Jokowi terima kasihlah Bapak Jokowi mempermudahkan segala urusan masyarakat dan juga rakyat Indonesia yang berada di perbatasan oh betul lah Makcik Makcik tak habislah bercakap untuk tentang Bapak Jokowi memang terbaik sangat-sangat terbaik ya mantap dia walaupun apa istilahnya rame juga orang yang tak suka dengan Bapak Jokowi tapi dia tidak peduli dia tidak ambil pusing dia hanya menunjukkan dengan hasil kinerja daripada Bapak Jokowi diam-diam biarlah orang berkata apa Bapak Jokowi diam-diam tapi membuktikan hasil kerja oh cantik ya oke lah terbaik lah itulah dulu video untuk hari ini Makcik harap semuanya suka dengan video Makcik ya guys ya dan di next video apalagi Makcik akan react anda semua boleh komen sebanyak-banyak ada ruang komen insya Allah kalau boleh Makcik itu naikkan Makcik itu naikkan yang tidak boleh itu Makcik minta maaf minta maaf di atas segala kekurangan video Makcik minta maaf di atas segala tutur bahasa kata yang tersilap dalam video Makcik ya guys dan sampai disini video kita jumpa lagi di next video bye-bye Assalamualaikum 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 Assalamualaikum